Terbongkar, janji Sintayong di piala dunia U20 jika ada ekstra pemain naturalisasi. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong, yakin keberadaan pemain naturalisasi bisa membuat Garudan Nusantara berbuat banyak di piala dunia U20 2023. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan saat mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka. Rapat tersebut membahas soal proses persiapan piala dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia tahun depan, serta persiapan Timnas U19. Untuk piala dunia U20 nanti, Sintayong telah mengajukan tujuh nama yang ingin dinaturalisasi. Tujuh nama itu adalah pemain asal Belanda dan memiliki darah Indonesia. Yang dua sudah pasti mau karena kami sudah komunikasi. Sedangkan lima pemain lagi akan kami komunikasikan selanjutnya, kata Irawan dikutip dari halaman resmi PSSI. PSSI sudah membentuk tim untuk segera berangkat ke Belanda, guna bertemu dengan keluarga si pemain, hujar pria yang akrab di Sapa Iwan Bule tersebut. Dua pemain yang sudah bersedia membela Indonesia adalah Irfan Jernar, gelandang, dan Justin Hukber, back tengah. Mereka sama-sama berusia 18 tahun saat ini. Irfan Jernar terdapat sebagai pemain FC Utrecht U21, sementara Justin Hukber masuk skuad Wolfham U21. Irawan menambahkan bahwa Timnas U19 Indonesia ditargetkan minimal lolos ke fase grup. Namun jika ada penambahan pemain naturalisasi, dia menyebut Sintayong sudah berjanji kepada PSSI, anak asunya bisa berbuat banyak. Jadi naturalisasi ini adalah keinginan pelatih dan sesuai kebutuhan tim. Sintayong tahu nama pemain yang dibutuhkan dan posisinya di mana, tuturnya menerangkan. Saat ini, Sintayong masih mempersiapkan Timnas U19 Indonesia untuk bertarung di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Setelah kualifikasi Piala Asia U20, Garuda Nusantara direncanakan akan melakukan pemusatan latihan di luar negeri. Rencana mungkin kami Timnas Indonesia U19 ke Turki, Spanyol, dan kalau memang ada space, kami akan ke Belanda. Kami akan menunggu nanti ajuan dari pelatih. Ujar Irawan menambahkan. Terima kasih sudah menonton!